Keputusan Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia under 20 dipastikan akan membawa konsekuensi. Viva tidak menutup kemungkinan adanya sanksi pada PSSI terkait keputusan ini. Keputusan Viva mencoret Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia under 20 dipastikan membawa konsekuensi. Viva tak menutup kemungkinan PSSI bisa dijatuhi sanksi menyusul keputusan ini. Terlebih, penyebab pencoretan berasal dari penyelenggara atau tuan rumah. Dalam aturan Viva, sejumlah sanksi bisa dijatuhkan pada Indonesia. Di antaranya sanksi denda yang minimal jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah. Selain itu ada juga sanksi disiplin. Yang terberat adalah Indonesia akan dikucilkan dan tidak diizinkan ikut berkompetisi di bawah naungan Viva. Tanya itu, Liga di Tanah Air tidak akan diakui oleh Viva. Padahal untuk menyiapkan gelaran piala dunia under 20, pemerintah Indonesia dan PSSI sudah berupaya sangat keras. Sejumlah perbaikan infrastruktur dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan piala dunia under 20 sukses dan sesuai dengan standar Viva. Pemerintah Indonesia juga telah mengucurkan dana triliunan rupiah untuk persiapan penyelenggaraan piala dunia under 20. Di antaranya untuk renovasi dan perbaikan stadion, serta infrastruktur, juga untuk mempersiapkan timnas dan persiapan lainnya. Meski demikian, pemerintah mengajak publik sepak bola tanah air optimistis. Kegagalan ini diharapkan menjadi pembelajaran untuk prestasi Indonesia di masa depan. Karena itu ya, karena itu sepenuhnya di bawah keputusannya di tetap hak dari Viva, paling kita ya hanya bisa meyakinkan bahwa kita sungguh-sungguh dan berdoa kepada Tuhan mudah-mudahan ada pilihan terbaik untuk Indonesia. Apapun keputusan, apapun kejadian ini harus kita ambil hikmahnya dan kita harus terus bekerja lebih keras, segera melupakan namanya kesedihan, segera melupakan namanya kekecewaan, untuk segera bangkit menonsum masa depan yang lebih cerah. Saya kira itu. Sejatinya tak hanya timnas Garuda under 20 yang dirugikan, seluruh pihak yang menggantungkan hidup dari sepak bola juga terancam terdampak. Termasuk pemain sepak bola, pelatih, ofisial, hingga para pedagang di stadion juga dirugikan atas gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah piala dunia under 20 2023. Tim Liputan melaporkan.